Hubungan dagang ASEAN dan India semakin meningkat. Terbaru pemirsa ASEAN-India akan fokus dalam empat area kemitraan strategis. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan keempat area kemitraan ASEAN-India tersebut, yakni sektor ketahanan pangan, kerja sama maritim, implementasi ASEAN Outlook Indo-Pacific, serta kestabilan ekonomi dan keuangan global. Dalam KTT ASEAN-India, negara-negara ASEAN dan India sepakat untuk terus fokus dalam empat area kemitraan strategis. Di mana keempat area kemitraan ASEAN-India tersebut, yakni sektor ketahanan pangan, kerja sama maritim, implementasi ASEAN Outlook Indo-Pacific, serta kestabilan ekonomi dan keuangan global. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat konferensi tingkat tinggi ASEAN-India menegaskan bahwa total nilai perdagangan ASEAN-India pada tahun 2022 mencapai 113 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara total nilai perdagangan ASEAN-Indonesia pada tahun 2022 mencapai 32,7 miliar dolar Amerika Serikat, dengan nilai ekspor mencapai 23,3 miliar dolar Amerika Serikat dan nilai impor mencapai 7,6 miliar dolar. Di sisi lain, India dinilai sebagai partner utama dagang Indonesia dengan nilai dagang mencapai 32,7 miliar dolar Amerika Serikat dan surplus 14 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk itu, Indonesia akan terus mempererat hubungan dagang dengan India. Selain itu, ASEAN dan India akan terus memperkuat dan memperluas perjanjian ASEAN-India Trade in Goods. Hal ini dapat mengurangi hambatan sekaligus memfasilitasi kedua kawasan. Dari Jakarta, Fajar Wayok, IDX Channel. Dari Jakarta, Fajar Wayok, IDX Channel.